Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika remote set-top box kalian tidak berfungsi ataupun rusak, maka kalian bisa menggantinya menggunakan remote di HP. Tentu saja HP-nya yang sudah mendukung infrared remote ya. Bisa kalian lihat, di sini saya mengontrol untuk set-top box menggunakan remote yang ada di HP ya. Untuk tombolnya, semuanya berfungsi dengan baik. Oke, langsung saja, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi remote yaitu Jarak Jauh Universal. Kalian bisa menerotnya pada link yang ada di deskripsi video saya ataupun langsung di Playstore. Berikutnya langsung saja kita buka. Di sini kita pilih set-top box. Oke, berikutnya di sini tinggal kita cari untuk mereknya. Contoh di sini set-top box saya mereknya Tanaka ya. Di sini tinggal kita ketikan saja misalnya Tanaka. Nah, kalau misalnya nggak ada seperti ini, maka caranya adalah kita harus memeriksa satu per satu. Apakah dari sekian merek ini ada yang cocok dengan set-top box kita ya. Di sini saya sudah mencobanya dan ternyata set-top box saya ini yang berberek Tanaka cocok dengan merek kelas 9000 HD. Ketika saya buka, kemudian pilih Star. Nah, di sini kita cek untuk mematikan ya, karena untuk posisinya dalam keadaannya lah. Kita coba matikan. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian pilih Yes. Kemudian pilih lagi di sini nama remote, misalnya dining room. Pilih Fire. Sekarang kita coba untuk menyalakannya lagi dengan menekan tombol on seperti ini. Dan dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 untuk set-top boxnya sudah hidup. Kemudian untuk mengontrol channel, kita lakukan seperti biasa ya. Bisa menggunakan nomor seperti ini. Bisa menggunakan channel yang ke bawah ataupun channel yang ke atas. Oke, seperti biasanya ya. Ini berfungsi dengan baik. Kemudian untuk mematikan, bisa kita lakukan lagi seperti biasa. Oke, ini bisa menjadi remote darurat saat remote aslinya mengalami kerusakan. Oke, teman-teman. Mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.